assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik di video kali ini saya memberikan tutorial cara pergantian atau mengganti gigi governor pada mesin menggerak Honda GX160 Gp160 GX200 Gp200 dan sejenisnya ya ini adalah untuk kondisi gigi governor yang sudah rusak ya teman-teman seperti ini kondisinya ini pada bagian gigi governor nya ini udah patah ya tertak ini seperti di bagian ini saya tunjukin nih bagian ini giginya ini udah atak nah nih ya udah sopek seperti ini teman-teman berarti ini memang harus diganti karena kalau enggak diganti ini gasnya pasti nanti akan gede terus ya mau kecil ya jadi gasnya tidak stabil enggak mau kecil gede terus ini penyebabnya di gigi governor ini teman-teman kita akan langsung lepas saja gigi governor nya pertama kita akan lepas di bagian klip kancingnya ini bagian atas lepas dulu ya untuk klip kancingnya ini seperti ini tinggal ditarik aja ini sangat mudah bisa dilepas dengan tangan untuk klip kancingnya ini ini ya terlepas ini diputar ke sini ya Nggak nih hasilnya seperti ini jadi nanti kita akan melepasnya itu untuk menotok dari sebelah sampingnya itu biar enggak kena ini yang cawukannya ya teman-teman lah seperti dipalik lah kita akan cari obeng yang pas ukurannya segini ya obeng bekas ataupun paku ini bisa teman-teman menggunakan ya seperti ini caranya ini dipaskan dulu di bagian titik ini ya seperti ini obengnya paskan ya setelah lepas nanti kita pukul dari atas menggunakan palu nanti itu akan jatuh itu sangat mudah untuk menggantinya ya seperti ini takkan pukul pelan-pelan aja sampai lepas untuk bagian gigi governor nya ini udah lepas teman-teman nah ini kan cukup mudah untuk melepaknya gigi governor pada mesin penggerak sini nih nih yang rusaknya ini ini kita harus ganti ya untuk gigi governor nya udah seperti ini dan ini kondisi bagian dalamnya nih temen-temen bisa lihat sendiri ya kondisi bagian dalamnya seperti ini ini sangat kotor ya dan ini ada ringnya di sini kita ambil dulu ringnya ini udah diambil nanti setelah ini kita bersihkan dulu ini masih banyak kotoran seperti ini kita cuci dulu dengan bensin ataupun dengan apa yang penting ini harus bersih dulu temen-temen baru kita pasang gigi governor yang baru nih setelah dicuci bersih seperti ini kita akan memasang gigi governor yang baru ya pastikan sebelum masang harus bersih dulu ya dan ini adalah gigi governor yang baru temen-temen ini gigi governor yang baru ini ada bagian-bagian sebenarnya gigi governor as governor dan topi governor dan dua buah ring gigi governor ya untuk pemasangannya sendiri ini kan di pada bagian as governor ini ada yang panjang ada yang pendek ini kelihatan ya temen-temen ini ada kancingannya ini ini ada yang panjang ada yang pendek kalau bagian yang panjang itu bagian dalam seperti ini ya posisinya yang yang pendek bagian atas jadi masuknya ini seperti ini dulu pasangnya nah setelah dipasang seperti ini baru kita pasang ring ya ring yang satunya ini pasang sini terus pasang topi governor nya seperti ini temen-temen ya setelah terpasang seperti ini baru kita akan pasangkan di bagian dalamnya jangan lupa di bawah gigi governor nya ini harus kasih ring ya tapi untuk memasangnya sendiri topi governor darinya harus lepas dulu karena kita akan memukulnya di bagian asnya ini menggunakan palu lagi tapi dengan tantangan seperti saya akan menggunakan kunci T ya gagang kunci T ini ya jangan langsung seperti ini ini karena tempatnya sesek dan nggak bisa mengguna langsung dipukul jadi kita perlu bantuan kunci T kita menggunakan gagang kunci T nya lah seperti ini temen-temen kita pukul pelan-pelan ya luruskan dulu ya tak pukul pelan-pelan aja pasti masuk ya nih pelan-pelan seperti ini pukul terus sampai rata ke bagian belakang temen-temen ya setelah kena pukul seperti ini kita cek dulu apaku udah rata atau belum ya kita pukul lagi seperti ini pelan-pelan saja untuk memukulnya ya lah kita kerasa udah pas kita cek kalau masih belum rata seperti ini kita bisa memukulnya kembali temen-temen dari atas pukul kembali pelan-pelan sampai rata ke bagian belakangnya ya kita pukul kembali pelan-pelan untuk bagian dan ininya nih seperti ini temen-temen ya memukulnya dah cek lah ini kelebihan ini sedikit temen-temen kita bisa pukul di bagian sini menggunakan palu langsung nggak papa sampai rata seperti ini setelah rata baru kita pasangkan ringnya ring di e-governor dan jangan lupa kita cek dulu ini berputarannya ini halus apa tidak kalau ini seret berarti terlalu dalam masuknya dan jangan sampai juga terlalu keluar ke ya temen-temen masuknya dan kita pasangkan ringnya di bagian sini ya pasangkan ring ininya dulu ring gubernurnya terus pasangkan topi gubernurnya temen-temen seperti ini nah ini udah klep ya temen-temen udah jadi setelah itu kita putar ini ya dan kita pasangkan ini kancing klipnya di yang bagian atas yang tuas gubernurnya di bagian atasnya ini dan jangan lupa untuk memasang kancing tuasnya ini sini kan ada yang coakannya ini di bagian atasnya itu coakan ini mengenai yang lurus ya temen-temen lah coakan ini ini nyatunya sama yang yang lurus bukan yang bengkok ini temen-temen jadi masangnya cukup seperti ini cukup mudah ini bisa menggunakan tangan nah ini tinggal klep aja seperti ini nah ini udah masuk temen-temen ya ini cukup mudah untuk memasangnya temen-temen dan ini udah jadi insya Allah ini udah normal kembali ini enggak gasnya enggak gede terus dan enggaknya bisa kecil bisa gede bisa diatur sesuai dengan keinginan temen-temen Nah itulah tadi temen-temen tutorial cara memasang gigi gubernur untuk mesin penggerak Honda G160 GP160 G200 dan GP200 dan sejenisnya yang benar seperti itu ya temen-temen terima kasih apabila terpunyai silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh